Intro Angga kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tasikmalaya masih terbilang tinggi. Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya masih berada di peringkat 10 besar untuk kasus kematian ibu dan bayi. Pada 2017, Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat 4 di Jawa Barat untuk kematian bayi dan peringkat 9 kasus kematian ibu. Namun dibanding tahun 2012, peringkat itu jauh lebih bagus. Pada 2012, Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat pertama dalam kasus kematian bayi dan kedua pada kasus kematian ibu. 5 tahun yang lalu, angka kematian ibu ada 60 orang, sekarang jadi 37 orang. Begitupun pada kasus kematian bayi, sebelumnya ada 406 kasus, sekarang jadi 257 bayi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Tinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Hamdani, mengatakan kasus kematian ibu dan bayi harus terus ditekan sampai seminimal mungkin. Diperlukan komitmen bersama untuk menyelamatkan ibu anak dan memperkuat tata kelola kesehatan. Selanjutnya juga kita peningkatan sistem rujukan. Di mana salah satu penyebab meninggalnya ibu dan bayi itu karena keterlambatan penanganan dan selanjutnya rujukannya telah naik. Selanjutnya juga yang perlu kita aningkan, kita sekarang meningkatkan sana pasar anak untuk kebutuhan penyambatan ibu anak itu sendiri. Tentu misalkan ada beberapa untuk jenis peningkatan di puskes mas, yang apa-apa di puskes mas, ya juga di teman-teman di desa. Hal itu disampaikan Dadan di sela acara peningkatan kapasitas bidan desa yang diikuti 351 bidan desa. Menurutnya bidan desa merupakan garda terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas itu, pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi lebih optimal, sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa lebih diminimalisir. Terima kasih telah menonton!